Good people pasar sehat di Garut, Jawa Barat ini mungkin bisa jadi bukti bahwa niat membantu sesama ternyata bisa menjadi manfaat besar. Pasar yang digagas sosok anak muda ini pun kiprahnya sudah didengar oleh masyarakat dunia. Suasana kumuh, becek, dan bau sebagaimana stigma pasar tradisional agaknya tak berlaku di pasar tradisional yang berada di kecamatan Cilau, Kabupaten Garut, Jawa Barat ini. Namanya pasar genteng. Pasar swasta yang digagas Budi M. Isnaini ini bisa dibilang beda karena konsep sosio-interpreneur yang diusungnya. Ia membuat para pedagang berpartisipasi dalam konsep tersebut sehingga bersama-sama ia mengajak para pedagang tak semata-mata cari untung tapi bisa menabung dan membantu sesama. Pasar sehat genteng maupun segmen pendidikannya kita juga pernah mengikuti di Jepang juara satu ASEAN di Thailand, selanjutnya di Saudi juga pernah dipusertakan. di pasar genteng area bahan kering dan basah terpisah. Kemudian para pedagang mencicil pembelian kios secara harian dengan nominal yang disepakati sehingga pedagang tetap bisa menabung. Bapak Budi di mata pedagang, susah di mata saya ya, tegas. Terus pasar di bawah pimpinan beliau, Alhamdulillah banyak sekali perkembangan, terutama di bidang pembangunannya ya. Cerita soal pasar swasta yang bersih ini pun sudah dibawa ke sejumlah negara. Budi kini tak hanya mampu merekrut ratusan warga untuk bekerja bersamanya, tapi juga mengenalkan ke dunia bahwa dengan konsep sosio-interpreneur bisa menata pasar tradisional dengan layak. Ervan Lugina melaporkan untuk NET.